The Sphere itu tadi disampaikan ada 160.000 speaker yang tertanam di, bahkan di belakang LED sistemnya semuanya. Quantum 852, something fresh from the oven, new. Apa yang membedakan sesuatu yang spesifik di koda adalah, nih lihat ya, semua lukisan-lukisan, atau misalnya projektor, bahkan screennya polos, belakangnya ada driver-driver speaker. Power amplifier redundancy. So now these two amplifier is working as a kind of a one set. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya, Yoswayan, dari ProMedia Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Akhirnya, setelah tahun lalu saya ada di ISI 2023, hari ini sudah ada di ISI 2024. Apa itu ISI? Integrated System Europe, di mana brand, produk-produk, audio, visual, lighting, system integration, bahkan akustik, semua tumplek-blek jadi satu. Mau screen, mau lighting, beam, mau audio yang merek apapun ada di sini. Ada dua pameran besar, biasanya di akhir Januari atau Februari, name show di Anehim, Amerika, itu lebih ke musical instrument juga. Tapi kalau ISI, betul-betul mostly big brand, semuanya turun di sini. Saya sedang berdiri di depan boot produk yang di handle oleh ProMedia Innovative Solution Channel, yaitu Electro Voice dan Denekon. Ada apa produk yang baru di sini? Dan juga merek-merek brand yang lain, mereka launching produk apa, teknologi apa, dan ada isu-isu terbesar apa. Kita kemarin sempat disundul luar biasa tentang Milan AVB, audio-video bridge, di mana DNB dan elakustik bahkan sempat collapse gitu ya. Saya juga nanti akan bahas bagaimana Mayer Sound menggunakan Milan AVB dan bagaimana future dari teknologi Milan AVB ini. Bagaimana mereka bisa, apakah menggeser dominasi dante selama ini? Ini serunya di ISI. Kita akan belajar bersama-sama, diberani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Peace! Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya, Yoswayan, di ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, saya sekarang ada debut Electro Voice and Denekon. Dan saya sedang bersama Mr. Kim. Good morning, Mr. Kim. Welcome to ISE booth, ISE exhibition, also welcome to the Electro Voice and Dynacode booth. So, in this station that we are introducing about the amplifier redundancy, which is very innovative technology to using our flagship amplifier IPX. Wow. So, what is something new? Uh, now IPX, this is for the installation amplifier. And then, any new product in this ISE? Actually, the IPX is the high output of the amplifier, the rather than connecting one speaker to one channel. Okay. So, you can connect multiple speakers to one channel. Okay. It's kind of the cost efficiency. Okay. But when we connect multiple speakers to one channel, we worry about maybe something happen. Right? That's why we thought about not us, one customer in Europe who owns the stadium. Yeah. I didn't want any single point of failure requested to make this power amplifier redundancy. Okay. So, now these two amplifier is working as a kind of a one-set and the powering to the speakers. So, it doesn't allow any single point of failure. Okay. So, net sound intinya, dua power ini berfungsi, salah satunya juga sebagai redundancy dalam sebuah sistem instalasi, entah itu pro audio, entah itu DPA system, sehingga efisiensi dari penggunaan sistem itu akan jauh lebih efisien. Dan yang kedua, akan meminimalisir, tiba-tiba mati, itu terhindar. Karena apa? Karena saling ada backup. That's what we call redundancy. Yes. So, Mr. Kim. Yes. How about the new small compact, ada satu produk baru V-series, yaitu Danacord. Okay. This is the V600. What is V600? Yeah, V600 is a cost effective amplifier for the install sound. Okay. The shutter bulb for the background of music. Okay. But we don't compromise the quality of audio. So, it doesn't have a DSP. Okay. But naturally, the electro voice and the Dynacord is famous for the quality sound. So, the amplifier is really providing the best quality for the BGM application. Okay. So, also the good thing is the power tank. The amplifier is the 600 watt having the four channel previously. You can allocate the necessary power to each channel. Yeah. That is the concept of a power tank. But, there are many small applications, doesn't require the four channel, but require two channel. Okay. So, now we proudly introduce two channel V600 amplifier at ISE Show. Yes. And very compact, yeah? Yes. It's only half rack. It's very, the installation, the friendly. Although, it's a small, it has a lot of the added features, which is required for this commercial, the BGM application. Yes. Okay. Thank you. Also, I have to mention about this power echo rail. Yes? Okay. So, as you've seen, our another brand in idle stage is consuming 60 watt electricity. Okay. But, as you've seen, right? Okay. Yeah. Our amplifier, idle stage is 17 watt. We already demonstrated, even we increase the volume, this power consumption, never reaches 30 watt. Okay. So, compared to other amplifier, you can save your energy more than 50%. Imagine, you are owner of a shopping mall. Using the 20 amplifier. Also, the BGM is running almost 8 hour, 12 hour, per day 365 days. It's a big amount of money saving. So, the keyword is efficiency. 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 Also, it's good for planet. Yeah. Right? Dan bagaimana barangnya seperti apa sih? V600 series itu? Nah, ini adalah product Danacord V604 dan V602. Berarti ada 2 channel atau 4 channel gitu. Dan ini contoh aplikasi ketika bisa dipasang di, misalnya di bawah bar atau di bawah meja. Ini sudah ada regmonnya. Dan semua regmon itu sudah ada di dalam kardusnya. Jadi tidak perlu ada beli optional accessories lagi. Semua sudah included in one box. It's built in. Dan satu lagi yang paling menarik setelah kita pasang instalasinya di Masjid Agung Kota Bogor adalah MXE5. Semua power amplifier dari LC, IPX, DGE, dan juga power. Power ini semuanya bisa terintegrasi dengan MXE5 sebagai matriks prosesor Danacord. Oke? Thank you so much Mr. Kim for your time. Thank you. Thank you so much for explanation to all the netti sound. Thank you. Bye bye. Can you say salam netti sound peace? One, two, three. Salam netti sound peace. Salam netti sound peace. Masih dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel. Your trusted pro audio partner. Saya masih ada di Koda Audio Boot. Wow. Apa yang baru di Koda Audio? Salah satu brand ternama dari Pro Audio Speaker. Cukup legend. Dan semuanya masih made in Germany. Perusahaannya cukup steady, stabil, dan bahkan berkembang cukup baik. Secara awareness brandnya, quality-nya semuanya sangat proper sekali. Nah, apa yang baru di Koda Audio? Ini menarik sekali. Bahkan ditulis di sini namanya VCA Family. Ultimate Flexibility. Maksudnya apa? Si VCA itu terdiri dari V, ini adalah 2x8 inch line ray. Si itu adalah si ray, 2x10 inch line ray. E-nya itu adalah I ray, 2x12 inch line ray. Sampai subnya pun, 2x15-nya, itu bisa digunakan untuk semua tipe. Baik itu V ray, C ray, ataupun I ray. Yang menarik, meskipun 12, 10, atau 8 inch, lebarnya itu mereka desain dengan sama. Silahkan dilihat. Posisinya tetap sama. Jadi flybarnya, sampai track-nya semuanya bisa digunakan untuk semua tipe line ray-nya. Ini yang menarik. Salah satu ciri koda, semua line ray-nya ada aluminium, nampak kayak stainless dari jarak jauh. Itu jadi sebuah ciri khas dari koda. Di C ray yang 2x10 inch line ray, dengan 12 box, 1 splay, itu hanya membutuhkan 1 power linus. Kenapa? Karena dia bermain di 12 ohm. Jadi dia bisa main per 3 box, itu hanya butuh 1 channel speaker. Wow! Perfecto numero uno. Itu bagus sekali. Sub juga semuanya bisa di hanging, bisa juga ground stack kayak begini, atau bisa juga di hanging. Lalu versi kecilnya lagi, ada juga namanya n-ray. N-ray ini 2x6,5. Ya, 2x6,5. Lalu ada yang lebih kecil lagi, t-ray. Itu 2x5 inch. Apapun kebutuhan dari venue Anda, gereja, multifunction, auditorium, tinggal pilih. Range produknya sangat komplit sekali. Untuk point source, dia terkenal sekali satu produknya yang baru namanya HOPS. H-O-P-S. High Output Point Source. Itu kemarin di demo room, nanti kita lihat dari konten sebelumnya. Cuman 5 inch, tapi kencangnya minta ampun. Dia ada juga yang 10 inch, ada juga yang 12 inch, itu HOPS ya. Atau ada juga yang curvature array, bisa di-array horizontal, atau bisa di-array secara vertikal. Namanya N-APS. N-APS. So, ini yang baru, yang ada di Koda. Dan juga jangan lupa nanti ikuti konten saya mengenai Space by Koda. Apa itu Space by Koda? Space, itu adalah Immersive System yang dimiliki oleh Koda Audio. Makanya backgroundnya ini kalau kita lihat, ada lukisan, lalu ada screen projector. Itu di belakangnya, mereka menaruh driver-driver speaker. Sehingga untuk aplikasi museum, atau misalnya rumah bahkan gitu ya. Pak Yusua, saya nggak mau kelihatan speakernya gede, bulky, kelihatan. Nggak masalah. Koda memberikan solusi untuk bertemunya akustik dan artistik. Sesuatu yang sangat sulit sekali ketemu biasanya dalam sebuah project audio. Maunya yang satu artistik bersih, estetik, tetapi secara akustik hasil soundnya kurang bagus. Itu sebabnya ini dengan lukisan-lukisan yang ada di belakang saya, itu semuanya ada driver-speakernya. Dan bisa dibuat konsep Immersive. Segera pelajarin, ikuti konten-konten kita dan teknologi seperti apa yang dimiliki oleh Space by Koda melalui konten Pro Media Innovative Solution Channel. Your trusted pro audio partner. Peace! Sonset Indonesia Raya. Masih dengan saya Yusua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel. Your trusted pro audio partner. Saya sedang ada di mana? Di demo room Space by Koda. Koda Audio adalah produk speaker made in Germany yang dia juga memiliki salah satu produk immersive. Produk immersive-nya namanya Space. Kalau di D&B, Soundscape. Di L Acoustic, Lisa. Kemudian yang versi akustik, Arsitektural di Meyer itu Constellation gitu ya. Nah, apa yang membedakan sesuatu yang spesifik di Koda adalah, ini lihat ya, semua lukisan-lukisan yang ada di ruangan ini. Bahkan di atas, kalau kita bicara Dolby Atmos gitu ya, di plafon itu ada gambar-gambar atau misalnya proyektor bahkan screen-nya polos di depan. Itu sekalipun screen polos, belakangnya ada driver-driver speaker yang ditanam di dalamnya. Sehingga, ambience, suasana immersive-nya, atau Dolby Atmos-nya bahkan suaranya dari atas juga, bukan hanya satu ear level, itu dapat semuanya. Ini hebatnya si Koda. Lalu belakang ini, speaker utamanya itu adalah Siri, 2x10 inch. salah satu liner speaker yang efisiensinya luar biasa, karena 12 box. Satu splay itu hanya butuh satu power saja. Kemudian yang kecil, itu adalah NAPS. Itu bisa di-array secara vertikal maupun secara horizontal. Gitu ya, curvature gitu jadi. Nah, ini yang menarik nih, dari Koda. Ini adalah salah satu speaker yang namanya HOOPS. High Output Point Source. Jadi memang speaker point source. Ini untuk sendiri. Ini yang 12 inch, HOOPS 12. Kemudian ada HOOPS 5. 5 inch, tapi kencangnya bukan main. Makanya disebut High Output Point Source. Sub-nya cuma 12 inch, tapi compact sekali, kecil sekali gitu ya. Itu kencang dan untuk aplikasi misalnya residential, misalnya untuk di multifunction yang kecil, ruang meeting gitu ya. Itu ada yang 10 inch, kalau nggak salah. Ini 10 inch. Yang sana ada yang 2x15 inch. Lucunya di VCE, V-ray, C-ray, dan I-ray, itu lebarnya ukurannya sama. Sehingga line array koda itu bisa display secara bersama-sama. Bracket-nya, flybarnya, bisa digunakan untuk semua tipe dari line array-nya. Subwoofer-nya, bisa hanging sub, bisa ground stack, semuanya ukurannya sama. Jadi, buat system integrator, dealer, seller, untuk membuat spek, itu jauh lebih convenient. Karena bisa, ya aplikasinya enak. Secara ukuran, secara desain, semuanya sudah compact. Flybarnya bisa dipakai untuk di semua seri. Oke, ini adalah suasana di Space by Koda Demo Room Hall 8, ISI 2024, Barcelona. Ini kita lagi break sebentar, dan nanti sebentar lagi kita akan masuk sesi demo, yang mendemokan bagaimana performa dari Space by Koda. Tetap ikuti YouTube channel Pro Media Innovative, Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Oke, saya sekarang ada debutnya Holoplot. tempat di mana saya bikin konten waktu itu sama Bayu bahas tentang immersive di The Sphere Las Vegas. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampak luar dari The Sphere Las Vegas, di mana YouTube tampil pada waktu itu. Dan tampilannya seperti apa? Speakernya itu seperti ini. Speakernya seperti ini. di dalam satu modul speaker seperti ini ada 96 driver, dan di belakangnya ada power 96 power amp. Langsung nge-drive sendiri-sendiri, dan bisa drive semuanya satu persatu. Dan kebayang enggak di The Sphere itu, tadi disampaikan ada 160 ribu speaker yang tertanam di, bahkan di belakang LED sistemnya semuanya sekeliling itu. Dan modulnya kecil-kecil seperti ini. Tampilan waktu terpasang itu seperti itu tuh. Ini yang X1 MD96 dan ini yang X2. Nah, jadi ketika tampilannya sepertinya halus, polos seperti ini. Tapi isinya sebetulnya ada beberapa driver yang ada nampak di situ ya. Nah, bagaimana sistem cara software-nya bekerja? Yuk ikuti saya. Ini adalah tampilannya. Ini cara men-settingnya, sistem analisernya. Semuanya by driver per driver. Langsung kita langsung bikin simulasinya terlebih dulu. Nah, ini cara penggunaannya nih. Ketika ditempatkan dalam simulasi sumber suara, lalu mau dikeluarkan ke mana gitu. Ini sudah lebih advance lagi ketimbang Dolby Atmos yang di atas misalnya 7, 1, 4 gitu ya. Ini betul-betul ratusan ribu speaker yang terpasang. So, welcome di Holoplot Speaker, made in Germany. Nah, ini sekarang saya sedang ada di demo roomnya Holoplot. Beberapa kali kita membuat konten mengenai The Sphere gitu ya. 160 ribu driver speaker, berarti 160 ribu channel power amp. Dan sekarang saya ada di demo room Holoplot. Ada apa di Holoplot? Nih. Model speaker-nya tipis. Kalau zaman dulu Itali ada kayak K-Re gitu misalnya gitu ya. Nah ini sebetulnya di dalam itu ada driver-driver yang berderet gitu. Bedanya kalau dulu A-nya IHW itu dia bisa atur dispersinya. Nah mau ke kanan kiri horizontal. Tapi kalau ini betul-betul ke segala arah. Betul-betul steering. Immersive-nya udah betul-betul every single driver kita bisa atur. Mau outputnya keluar dari mana. Sebentar lagi kita akan mulai. Kira-kira masih ada 5 menit lagi. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan ada begitu banyak driver yang dipasang di atas. Yang dari topnya kita nggak kelihatan. Tapi yang pasti di seputaran ruangan ini sudah dipasang dengan banyak speaker Holoplot. Please check it out after this. Peace! Ya ini adalah Digiko Quantum 225 yang sudah built-in sama Clank processing-nya. Jadi sudah untuk 3D processing. Ini Digiko Quantum 225. Sama yang seperti kita pasang di Istana Merdeka pada waktu kemarin ya. Tapi bedanya ini sudah Waves ready dan included dengan Clank. Lalu sebelahnya ini tampilan depan dari 338. Nah ini screennya juga lebih gede. Sudah dilengkapi semuanya dengan Clank processor bahkan yang disininya. Nah puncaknya sebelahnya langsung ini dia. Nah puncaknya sebelahnya langsung ini dia. Quantum 852. Something fresh from the oven. New. Ini baru namanya mixer. Dijamin nggak kaleng-kaleng. The latest technology and product of Digiko. The latest technology and product of Digiko. chief kommer. Tambih kembira una timur. Tambi ambilkan. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Terima kasih.